Nah, buat kawan gue yang THR-nya udah pada cair nih Terus THR-nya mau dipakai buat upgrade MTB kesayangan Ntar dulu nih, jangan buru-buru Karena di video ini saya bakal sharing sedikit nih Tentang tips upgrade MTB kesayangan kita Nah, jadi sebelum membeli part untuk upgrade-an MTB kita Ada 3 hal yang wajib nih kita ketahui Pertama itu ada ukuran Kedua fungsi Dan ketiga adalah kemampuan nih Nah, kenapa yang pertama itu adalah ukuran Karena kalau kita beli part mahal Tapi ukurannya nggak pas dengan MTB kita Ya, btw, percuma juga kita membelinya Nah, yang kedua kenapa fungsi Supaya kita biar tahu nih Apa kegunaan dari part yang kita upgrade Dan yang terakhir adalah kemampuan nih Kenapa saya memasukkan kemampuan? Nah, karena produsen MTB sekarang ini Kayaknya demen tuh bikin gue serpemula Seperti kita pusing dengan memilih part-nya yang terlalu banyak nih Jadi, menurut saya Alangkah baiknya kita membeli part sesuai kemampuan kita nih Jadi, tidak perlu dipaksa sampai dengan menyicil Kurang lebih begitu Nah, tips yang pertama nih dari saya Kalau mau upgrade itu Saran saya adalah upgrade part yang paling penting nih Nah, contohnya nih ya Misalnya kalau saya Menganggap groupset itu adalah part yang penting pada MTB Nah, untuk groupset sepeda saya ini Saya percaya kan sama SLX M7000 dari Shimano nih Cuman ada beberapa part yang udah saya upgrade Pertama ada di sini nih Ada di sprocket Tadinya dia pakai sprocket M7000 dari Shimano 11.42 tit Sekarang saya upgrade ke Sunrise nih 11.46 tit Walaupun RD-nya M7000 Medium cage Tapi dia bisa atau masih support nih Untuk sprocket 11.46 tit nih Dan ukuran rantainya juga fast Nggak perlu kita tambah lagi Makanya nih Saya putuskan upgrade ke merek Sunrise nih Dan ternyata Dari Shimano ke Sunrise Masih worth it kok Untuk shifting nggak ada masalah Dan suaranya juga nggak kasar Nah, di crank Saya masih percaya sama SLX M7000 Tapi di chanderingnya Saya ganti sama Kure nih 30 tit Karena tadinya pengen upgrade yang M7100 ya Cuman harganya kayaknya luar kemampuan Jadi diakilin sikit nih Caranya yang tadinya chandering ini 34 tit Deganti ke 30 Biar lebih ringan Karena di belakang Sprocketnya juga udah 46 tit nih Paling besar Jadi rumah yang ringan lah Untuk nanjak-nanjak Udah worth it banget nih Nah, setelah upgrade groupset Biar lebih maksimal lagi Kita upgrade ke ban Nah, tadinya saya pakai Ban Swalbi Smart Sam 225 Dan sekarang upgrade ke Maxis Minion DHR 27,5 x 2,4 Dan di belakang 27,5 x 2,3 Kenapa yang depan lebih besar? Karena buat cornering Jadi si sepeda ini tetap stabil nih Nggak goyang waktu di tekongan Nah, setelah upgrade groupset Terus ke ban Dan saya upgrade ke bagian yang Nggak kalah pentingnya nih Nah, jadi berikutnya Saya upgrade tuh ke Sistem pengeremannya nih Nah, tadinya Saya pakai Shimano MT200 ya Yang bawaan X-ray 5 Nah, untuk Shimano non-series itu Bukan nggak pakem Pakem juga kok menurut saya Cuman untuk brake Yang saya pakai sekarang ini adalah Shimano Z Dia udah Quad piston Depan belakang Jadi Lebih pakem Dari non-series Dan yang paling penting tuh Saat kita Ngeram Nggak butuh tenaga banyak nih Jadi Ditarik Sikit aja Remnya udah pakem gitu Beda dengan Rem non-series Yang harus ditarik Dalam-dalam Baru 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 belakangnya bisa berhenti nih Kawan guys Nah, setelah sistem Pengereman Biar lebih safety Saya upgrade Selanjutnya Ke Ini nih Kawan guys Ini adalah Forex Epiczone Dari Santur Nah, sebelumnya juga Saya pake Epiczone Tapi Belum TA nih Kawan guys Jadi Masih TR Untuk Radar yang Sedikit Lasa lah Atau Gue Seperti saya Ini Santur Epiczone Ini Udah cukup layak Apalagi Ditambah Model pengunciannya Udah True axle Seperti ini Jadi Bisa Lebih Safety Nah Setelah Apaan Ini Forex Saya upgrade Ke Rear Shop Nya Kalian Guys Bawaan Patrol 573 Rop Shop RL Kalau Nggak Salah Nah Saya Upgrade Ke Marjuki S3 C2R Kenapa Ini Karena Di Shop Marjuki Ini Ada Settingan Buat Low Compression Dan High Compression Jadi Kita Bisa Nentukan Untuk Kekerasannya Bisa Di Compression Awal Atau Di Kompresan Terakhir Dan Dan Yang Paling Penting Adalah Tabung Ini Bikin Tampilannya Tambah Kece Nah Berikutnya Saya Upgrade Ke Dropper Post Tadinya Saya Pakai Satori External Kabel Terus Saya Upgrade Ke KS Regé Nah Kenapa KS Karena Nih Travel Dropper Post Lebih Pendek Dan Yang Paling Menarik Remote Ya Tuh Kayak Sifter Jadi Enggak Kayak Kalau Satori Kan Dia Dari Atas Kayak Gini Itu Rasanya Lebih Licin Kalau KS Lebih Nyaman Tuh Kalau Kita Tarik Nah Bukan Berarti Yang Satori Enggak Bagus Satori Bagus Cuman Travel Nya Enggak Ada Yang Pendek Jadi Makanya Pendek Seperti Ini Nah Itu Tadi Adalah Papers Yang Sudah Saya Upgrade Di Sepeda Kesayangan Saya Semoga Bisa Menginspirasi Kawan Goes Di Rumah Untuk Yang Meng Upgrade Sepeda Kesayangannya Nah Kesan Saya Jangan Lupa Buat Yang Mau Upgrade Sepedanya Yang Pertama Adalah Pilih Part Yang Paling Penting Menurut Kawan Goes Di Rumah Dan Yang Kedua Adalah Fungsinya Supaya Dan Yang Ketiga Adalah Meng Upgrade Part Yang Sesuai Dengan Kemampuan Kita Biar Olahraga Kesukaan Kita Ini Tetap Menyenangkan Dan Tidak Menyusahkan Sekian Dulu Video Dari Saya Sampai Cepat